Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Thomas Trikasi Lembong menilai program pengampunan pajak atau teks amnesti akan memberi pengaruh yang cukup positif dalam meningkatkan gairah investasi. Meski dampaknya belum terasa di investasi sektoril, ia memprediksi gairah investasi ke sektoril dari hasil program teks amnesti akan dirasakan di kuartal ke-2 tahun 2017. Thomas Lembong memaklumi bahwa bila para pengusaha maupun investor untuk terlebih dahulu lebih terfokus pada program teks amnesti dan mengesampingkan investasi. Namanya juga Badan Koordinasi, jadi kami akan koordinasi dengan kementerian-kementerian lembaga dan teknis supaya uang yang masuk ke perbankan sekarang, 60-an dari sekarang, 90-an dari sekarang bisa dari perbankan masuk ke sektoril. Jadi supaya dana repatriasi, dana kebusan yang masuk, ya terutama dana repatriasi ya, kebusannya masuk ke APBN, dana repatriasi bisa disalurkan kepada sektoril, membangun investasi-investasi yang produktif, apakah perluasan pabrik, membangun hotel-hotel atau resort baru untuk mendukung upaya kita genjur para wisata, ya kan mungkin mau masuk ke infrastruktur, ya kan termasuk infrastruktur penunjang, apakah pabrik air, asrama untuk pekerja, ya karena juga banyak orang, kalau perluasan pabrik, perlu asrama untuk pekerja, begitu anlah.